Sejak kecil, saya memiliki hobi di bidang otomatis. Dan hobi saya, di selasa waktu yang ada, adalah melakukan detailing pada mobil ini. Coba untuk mendalami passion kalian. Siapa tahu, dari hobi atau passion tersebut, nantinya bisa menjadi simper pembangunan. Halo, kembali dengan saya Andres Hernando, dan kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai hobi saya. Sejak kecil, saya memiliki hobi di bidang otomatis. Mungkin kalau boleh sedikit cerita, mulai dari SD sampai SMP, saya hobi dalam mengoleksi mobil-mobilan. Yang mana, pada saat itu, saya hanya memiliki beberapa unit saja. Dan seiring berjalanan waktu, saya mulai mencoba untuk membeli dan membeli lagi sampai jumlahnya sebanyak ini. Dari situ, saya mulai memiliki rasa penasaran terhadap dunia otomotif, mencoba untuk melakukan bongkar pasang pada mobil-mobilan tersebut. Saya kayaknya dikerjakan dalam sebuah bengkel. Tidak tahu mengapa, mungkin dikarenakan papa saya juga yang sudah berkesimpung dalam dunia otomotif ini, dan sudah memiliki bengkel mobil sejak ia masih muda sampai saat ini. Sehingga, rasa ketertarikan saya dengan dunia otomotif tersebut semakin muncul. Dan menurut saya, dengan kita mengoleksi mobil-mobilan tersebut, maka itu tidak akan merugikan diri kita. Bahkan, seperti yang saya amati dan saya ketahui sampai saat ini, harga jual dari barang-barang koleksi tersebut atau barang-barang mobil tersebut semakin haris semakin naik. Bahkan, harganya bisa mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya. Berhubungan dengan dunia otomotif, puji Tuhan pada saat saya masuk ke jenjang perkuliahan, saya dipercayakan oleh papa saya untuk menggunakan, merawat, bahkan mengurus mobil ini. Mobil ini merupakan Honda City Type Z tahun 2000, yang mana umurnya hampir sama dengan umur saya. Dan hobi saya, di sela-sela waktu yang ada, adalah melakukan detailing pada mobil ini. Mulai dari mencuci, memoles, memberikan wax, dan terkadang juga mengurus di bagian mesin, dan bagian-bagian lainnya. Dan di saat penat dengan segala tugas perkuliahan yang ada, saya mencoba untuk merefersikan diri dengan melakukan detailing tersebut. Ada rasa kepuasan tersendiri saat melihat mobil tersebut bersih. Karena, menurut saya, bersih merupakan sebagian dari iman. Apabila mobil yang kita bawa itu bersih, maka kita juga akan lebih nyaman, bahkan lebih percaya diri dalam mengendarainya. Pesan saya, cobalah untuk mendalami passion kalian. Siapa tahu, dari hobi atau passion tersebut, nantinya bisa menjadi sumber memasukan kita. Misalnya, dari saya yang hobi mengurus kendaraan atau melakukan detailing, mungkin ke depannya saya bisa membuka usaha salon mobil sendiri. Atau mungkin dari sisi wanita. Bagi yang sering atau hobi dalam bermakeup, mungkin ke depannya kalian bisa menjadi seorang makeup artis. Ataupun, yang memiliki hobi dalam bermusik. Mungkin ke depannya kalian bisa memiliki band ternama, dan bisa go internasional. Mungkin itu saja, dikit cerita tentang hobi saya dan kehidupan saya. Tetap semangat dalam passion kalian, dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!